Halo guys, Mi Box S, 4K Ultra HD Setup Box, sangat lengkap untuk spesifikasinya, disini sudah Chromecast built-in, bisa 4K, jadi pastikan TV 4K biar hasil maksimal, ada Google Assistant dari remote-nya, tinggal voice control, dari Xiaomi produk ini, free HDMI kabel, dan 3000 apps, power per Android TV, apa saja yang didapat, remote, kabel, power adapter, Android TV, versi berapa, disini tertulis, nanti saya akan cek, dan kita tes juga, sampai update-annya yang ada, disini sudah support HDR juga, dan pastinya TV yang sudah support HDR, quad core CPU, dan 3 plus 2 core GPU, langsung saja kita unbox, seperti apa, bagian dalamnya ini, dan apakah sesuai ekspektasi, disini ada setupnya, caranya, tes Mi Box 2 TV, memakai HDMI, connect to internet, start streaming, oke, kita coba buka, untuk box saya ini, hal-hala Xiaomi, yang di jamannya, yang masih warna orange, namun, sekarang di 2022, apalagi, jamannya sudah smart, dan TV-nya, walaupun ada TV seperti smart, seperti LG ini, namun dia tidak smart, sepenuhnya, karena masih memakai webOS, masih terbatas sekali, jadi lebih baik memakai Android, seperti ini, karena untuk pairing-nya, dan aplikasi sangat mudah, oke, ini port-nya yang ada, untuk bagian ke listrik-nya, HDMI, USB, ada, oh, ini audio, ini audio, ini audio, terus ada untuk port yang ke listrik-nya, oke, kiri-kanannya kosong, tidak ada lagi, oke, disini ada manual book-nya, bisa dibaca-baca dulu nanti, cara pemasangannya, ini, modelnya, oke, dalam berbagai bahasa, ada lagi, ya, terms, oke, dan, kelengkapan lainnya, ini dia, jadi sangat lengkap, termasuk power adapter, masih sudah versi Indonesia, colokannya, seperti ini, kita coba cek dia, butuhnya berapa, 2, output-nya, 5,2 volt, 10, ya, dia 10,92 watt, menarik, dia pakai koma, disini ada extension, oh, bukan, langsung HDMI, itu HDMI, sudah ada extension-nya lagi, disini, langsung, untuk remote, seperti ini, jadi, pot-nya sangat simple, untuk tombol yang sering dipakai, Netflix, atau Prime Video, jadi, kita tes juga, saat dipasangkan dengan baterai, oke, kelengkapan seperti ini, kita coba konekkan ke TV, oke, saya sudah pasangkan, jadi, dibaliknya TV, ada port HDMI, pastikan, ikutin, disini, satu dengan satu, HDMI ke HDMI, konek ke listrik, dengan, konek, disini, hati-hati, dengan audio, yang sama, listrik, yang sebelah, kiri, dari logo Mi, kita pasangkan, kita coba cek, dan, disini, terkoneksi, langsung muncul, di TV, HDMI 1, kita klik, kita masuk, ke HDMI 1, dan, remote ini, ditinggalkan, mungkin, buat audio bisa, dan, kita lanjut ke remote, untuk konek ke TV Mi Box-nya, baterai memakai AAA 2 unit, tidak termasuk baterainya, kita cek, ini dia, saat, loading di awal, ada logonya dari Google, kita lihat, seberapa cepat, jadi, ini remote-nya, ada tombol power on-off-nya, untuk Google Assistance, disini, ada tombol tengah, kiri-kanan, kursornya, ada tombol menu, back, disini, nanti kita cek, apa, Netflix, Prime, dan, ini, untuk, volume APN down, mestinya, coba kita cek, nanti, atau, untuk ganti, channel, mungkin, disini, oke, disini, disuruh, tekan tombol tengah, pastikan, arahkan, ke bagian, Mi Box-nya, oke, saya tekan, disini, ada kan, perik, di awal, welcome, coba, dengan posisi Mi Box-nya, disini, saya bakal, oh, saya geser ke tengah, sedikit, oke, disini, bisa, pilihan, bahasa, apakah, ada Indonesia, iya, Indonesia ada, region, hmm, Indonesia juga, masih menunggu lagi, kita coba cek, disini, tidak ada, LG status, sepertinya, oke, saya puken TV, dengan ponsel, secara tepat, kita lewati dulu, jaringan, kita coba, connect jaringan, seberapa cepat, dia bisa connect, ke jaringan, oke, sangat cepat, tadi, sudah, dengan keyboard-nya, yang keluar, angka yang besar, kecil, hurufnya, jadi, cukup oke, walaupun memang, harus satu persatu, kita geser, sudah terhubung, disini, masih loading lagi, karena setup di awal, pastinya seperti ini, dan saya bakal tungguin, karena saya bakal tahu, seberapa cepat, perbandingannya, dengan, Mi TV Stick, karena Mi TV Stick, ada juga versi yang 4K, sekarang, jadi, tergantung penggunaan, balik lagi, dan sekarang ini, harganya sudah worth it sekali, di 600 ribuan, kita, mewati dulu, kita terima, lokasi, tidak perlu, bantus, semurna kan, tidak, diberdayakan, oleh Android, oke, seperti ini, bisa cache, termsnya, ya, kita agree, masih loading lagi, oh, ada Android system update, kita coba lihat, updateannya seperti apa, kita lihat detail, nomor saya update, apakah ada updatean, disini, ada, patch yang terbaru, tapi tidak dibilang, bulannya, tapi 683 MB, kita klik download, bisa klik back, disini, sambil update, oh, bisa, oke, jadi, ini dia, kita sudah masuk, aplikasi-aplikasinya, notifikasi, kita bisa memakai, Google, voice assistant, setelan, kita coba lihat setelannya, dengan account, aplikasi, preferensi, remote, tidak ada lagi, preferensi berarti, tentang, tadi lagi update, versi 9, seperti ini, Android versi 9, Mi Box 4, ada status, jaringan, oke, seperti ini, tanggal, bahasa, keyboard, layar, layar, kita cek, disini, ada pilihan, screen resolutionnya, automatically displaynya, mode, dia, 4K mentok, di 60Hz, oke, berarti ini, dari, Mi Boxnya, bukan dari TV, TV sudah 120Hz, HDR to SDR, kita tetap di HDRnya, ini suara penyimpanan, penyimpanan, apa yang, tersisa, 5,4 GB, masih oke, masih cukup, terutama, Chromecast, built-in, screen saver, setelah pulang, oke, tinggal, kita cek, untuk Netflixnya, air console, air console, yang paling penting, sebenarnya sekarang, di Netflixnya, kita cepat cek YouTube dulu, cari YouTube, untuk yang 4K, apakah dapat berjalan dengan baik, terusuri, 4K, no copyright musisi bisa pakai oke kita cek yang parrot ini seperti ini dia masih loading di awal oke disini kita bisa pilih setelannya kualitas video otomatis maksimum oke maksimum yang 4k 4k pasti butuh loading lebih lama karena butuh data yang besar kita coba cek oke berarti 4k dapat berjalan dengan baik tidak ada kendala di youtube ini untuk suara ya suara ini yang bawah ini itu tombol suaranya slow up and down oke kita coba cek netflix kita masuk netflix saja kita coba login oh masih ada android update disini masuk oke nanti saya bakal login tapi di video untuk review berikutnya jadi ini saya akan kat dulu video unboxing first impressi semuanya seperti ini jadi semua dapat menjalankan dengan baik host star pun juga ada di aplikasi playstore impressi awal ini bagus cepat tidak ada kendala dan saya bilang sistemnya lebih baik dibandingkan membeli smart tv yang mahal-mahal malah seperti samsung mungkin samsung atau lg belum ada yang android tv jadi lebih baik memang cari android tv ataupun jika belum ada android tv ini alternatif terbaik ataupun dari tv bawahnya lemot untuk sistemnya ganti saja dengan mi box seperti ini jadi sangat oke membuat tv ataupun display kalian menjadi lebih pintar atau memakai proyektor juga bisa proyektor atau punya display yang aku pakai yang penting ada HDMI nya dan memang support 4K itu sangat bagus sekali terima kasih telah menonton selalu bantu channel linux tombol like klik tombol subscribe klik tombol lonceng untuk notifikasi dan follow IG facebook kami di datang jual beli